Terkait tentang operasi sebera tadi, jadi saya informasikan saudara-saudara saya pengguna kendaraan bermotor. Sosialisasi Pelaksanaan Operasi Zebra 2022 di Radio RPK FM 95,7 MHz Tanah Toraja yang beralamatkan di Jalan Pong Tiku No. 102 Makale Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tanggal 30 September tahun 2022. Ibtu Adnan Lepang SHMH, Kasat Lantas Tanah Toraja bersama PS Kanit Kamsel Aibda Syukri Rahman didampingi oleh Iren, selaku penyiar Radio RPK FM Makale. Pada kesempatan tersebut Kasat Lantas mensosialisasikan bahwa akan dilaksanakannya operasi zebra tahun 2022 dengan sasaran 1. Penggunaan HP saat berkendara 2. Pengendara bermotor yang berboncengan lebih dari 1 orang 3. Pengemudi dan pengendara di bawah umur 4. Tidak menggunakan helm ber-SNI 5. Pengemudi dan pengendara dalam pengaruh alkohol 6. Melawan arus lalu lintas 7. Melebihi batas kecepatan maksimal Satuan lalu lintas Polres Tanah Toraja tak lupa mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Tanah Toraja untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, ucap Kasat Lantas. Pelaksanaan operasi zebra 2022 ini rencananya akan digelar mulai tanggal 3 Oktober tahun 2022 sampai tanggal 16 Oktober tahun 2022 di seluruh wilayah hukum Tanah Toraja Berkaitan tentang operasi zebra tadi, jadi saya informasikan saudara-saudara saya menggunakan kendaraan bermotor ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama kami berharap masyarakat tertibualitas, perasaan berkendara, tolong gunakan helm ada beberapa, banyak sekali kejadian, bahkan kemarin bahkan Pak Wakil Bupati sendiri sempat menyampaikan bahwasannya dan memang data daripada angka kecelakaan itu sebenarnya lebih tinggi dari Covid yang kemarin sih sebenarnya bahkan hampir ada data dari sempat menyebutkan bahwasannya dalam 3 jam itu ada 1 orang yang korban akibat kecelakaan lalu lintas memang sangat mengerikan, kecelakaan lalu lintas itu sangat-sangat mengharikan kenapa kami sampai mensosialisikan lewat radio maupun sekolah-sekolah ataupun dimanapun kami berada karena mengerikannya tentang kecelakaan lalu lintas itu jadi mari kita tertibualitas perasaan berkendara menggunakan sepeda motor tolong gunakan helm pengaman baik itu yang menggoncing maupun yang diboncing tetap gunakan helm pengaman standar demikianpun kalau berkendara-berkendara di bawah umur kami berharap orang tua memperhatikan anak-anak kita adik-adik kita yang menggunakan kendaraan bermotor di bawah umur mohon untuk tidak diberikan kesempatan sebelum mereka memiliki legitimasi hukum berkendara di jalan demikianpun kalau berboncingan kami berharap jangan lebih dari satu boncingannya karena itu akan sangat-sangat berpengaruh pada keselamatan demikianpun pada saat berkendara kami berharap sekali agar supaya tidak terpengaruh oleh alkohol maupun menggunakan handphone ataupun kalau lelah atau mengantuk kami berharap sekali untuk mampirlah untuk istirahat jangan menukar memaksakan gendak sampai endingnya mengakibatkan kecelakaan karena mengantuk juga ini biasa kadang pengendara itu memaksakan memaksakan untuk sampai di tujuan padahal mereka capek dan lelah kami tidak enti-entinya menyampaikan dan sosialisasi kiam untuk mampir dalam untuk beristirahat demikianpun untuk pada saat berkendara apabila menggunakan roda 4 atau lebih tolong gunakan sabuk keselamatan banyak beberapa contoh yang contoh yang lebih bukan klasik ya umum gitu artis kita yang meninggal di jalan tol terlempar sampai siapa? Fadisai pasti terkenal banget dari Toraja Sulawesi Selatan di seputar kita News Studio Channel Muhammad Hanif mengabarkan ». Terima kasih telah menonton!